bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Purnama Grisale channel yang berisi tentang tutorial mata pelajaran informatika dan juga vlog keluarga baiklah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cut off the podic cut off the podic untuk usulan PIP tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe baiklah kita ke informasinya jadi ini ada pemberitahuan dari pusat per tanggal ini 3 Februari 2023 nomor surat kemudian halnya ya ini pemberitahuan cut off pemutafiran data peserta didik ini yang intinya 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 itu tentang PIP usulan PIP jadi untuk diperhatikan oleh satuan pendidikan baik baik jenjang SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMA, LB atau dari jenjang SD, SMP, paket A, paket B, dan paket C jadi itu dimohon ya ini diperhatikan satuan pendidikan segera melakukan pemutakhiran status layak PIP peserta didik berikut variable mandatory NIC, NISN, tanggal lahir dan nama ibu kandung didapodik terhadap calon penerima PIP yang akan diusulkan sesuai prioritas sasaran kemudian yang kedua pemadanan data peserta didik dengan DTKS menggunakan dapodik cut off 31 Januari 2023 yang ketiga pengusulan peserta didik PIP fase 1 menggunakan dapodik cut off 10 Maret 2023 jadi silahkan untuk satuan pendidikan segera memutakhirkan data peserta didik didiknya terutama ini yang layak dengan PIP jadi diusulkan untuk bisa menerima PIP untuk bagian layak dan cut off nanti akan tanggal 10 Maret 2023 kemudian informasi untuk kali ini semoga bermanfaat sekali lagi jangan lupa like komen share dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh